Kasus harian COVID-19 turun tajam di Amerika Serikat membuat banyak warga ingin melakukan perjalanan liburan. Asosiasi Otomotif Amerika memperkirakan jumlah warga yang berpergian pada libur akhir pekan akan meningkat setidaknya 60 persen dibandingkan tahun lalu. Berikut laporan Helmy Yohadas dari VOA. Memakai pesawat, mobil, dan kapal pesiar. Dengan 38 persen lebih warga Amerika telah divaksin penuh terhadap COVID-19, mereka kembali merencanakan perjalanan pada musim panas ini. Seperti banyak warga lain, David Bain dan keluarganya menghabiskan 14 bulan terakhir karantina di rumah. Setelah mendapatkan dosis kedua vaksin COVID, David membuat banyak rencana liburan untuk musim panas ini. Menurut Biro Perjalanan, banyak warga Amerika membuat rencana serupa. Liburan musim panas di Amerika Serikat secara tradisional dimulai setelah akhir pekan Memorial Day pada akhir Mei. Memorial Day adalah indikator yang baik untuk melihat perjalanan berjalanan. Dan dengan perjalanan ini, 37 miliar orang, 60 persen dari tahun lalu, dan hanya 13 persen di bawah di 2019. Itu adalah test yang sangat baik dikaitkan apa yang kita akan melihat untuk melihat perjalanan berjalanan. Banyak warga Amerika akan berwisata di dalam negeri, menuju banyak pantai dan taman nasional. Mobil tetap menjadi alat transportasi paling populer. 50 persen lebih warga Amerika merencanakan perjalanan jauh dengan mobil, menurut Asosiasi Permobilan Amerika AAA. Semakin banyak keluarga yang membawa hewan peliharaan dalam perjalanan. Banyak hewan peliharaan ini diadopsi saat karantina COVID tahun lalu. Dampak pandemi ikut menentukan dengan siapa warga Amerika bepergian. Pelancong yang paling bersemangat pada musim panas ini adalah lansia. Mereka siap keluar negeri, membeli tiket pesawat atau naik kapal persiar. Meningkatnya jumlah warga yang ingin bepergian menyebabkan harga tekat pesawat dan tarif hotel ikut melonjak. Tapi sebagian besar wisatawan tampak tidak terlalu terpengaruh oleh kenaikan ini. Karena setahun tanpa liburan telah membuat banyak orang bersedia mengambil sikap berbeda demi bisa menikmati perjalanan liburan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.